Intro Bahwa selu kota Madiun menjelang penotapan daftar pemilih tetap saat ini melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder dan kelompok masyarakat yaitu untuk mengumpulkan data yang dimungkinkan terdapat pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih di KPU Sasaran yang berpotensi pemilih yang belum terdaftar yaitu pada pondok pesantren, asrama, serta kelompok masyarakat luar kota Madiun yang berada di kota Madiun Hal itu guna memastikan masyarakat memiliki hak pilih dan dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum tahun 2024 mendatang Koko Herupurwoko, Ketua Bawaslu Kota Madiun mengatakan hasil dari koordinasi dengan berbagai stakeholder dan kelompok masyarakat terkait pengawasan dan pengawalan hak pilih ini akan disampaikan ke KPU Kota Madiun sebelum penetapan daftar pemilih tetap oleh KPU Kebetulan Bawaslu saat sekarang kami sedang mengumpulkan data dari stakeholder, juga dari kelompok-kelompok masyarakat berkaitan dengan dimungkinkan adanya pemilih yang belum masuk daftar pemilih KPU dan mumpung nanti KPU tanggal 21 itu pleno DPT menetapkan dari DPS HP ke daftar pemilih tetap sehingga kami melakukan dapat koordinasi dengan stakeholder hari ini untuk mendapatkan data-data yang memang potensi belum masuk di DPT akhirnya itu nanti kita sampaikan ke KPU sehingga nanti pada waktu penetapan DPT tanggal 21 Juni ini mereka-mereka yang belum masuk masih tercacar ini bisa masuk DPT dan punya hak pilih nanti termasuk juga di kondok juga asrama yang orang-orang keluar kota Madiun itu pun juga potensi kami data walaupun mereka bukan penduduk kota Madiun tetapi karena nanti tapas tanggal 14 Februari dia masih sete di kota Madiun mereka pun juga harus dirindungi hak pilihnya itu nanti juga data-data itu juga kami sampaikan ke KPU juga untuk masyarakat itu mengecek mengecek data diri pribadinya, keluarganya, atau kanan-kirinya untuk mengecek apakah mereka sudah terdaftar di daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh KPU bagaimana cara mengeceknya, bisa nanti dicek daftar itu akan ditempel di kelurahan itu bisa dicek datang ke kelurahan untuk mengecek apakah nama-nama dia atau keluarganya sudah menjatum atau penduduk itu bisa satu itu terus kedua bisa melalui link yaitu di cek online dpt.kpu.go.id itu bisa mengecek dengan memasukkan NIC nomor induk kepedudukannya dimasukkan akhirnya nanti kalau memang dia sudah terdaftar akan muncul dia berada di TPS berapa, di kelurahan mana nah kalau ternyata baik dicek di kelurahan secara manual tadi tidak ada, dicek di online, dpt online juga tidak ada nah ini masyarakat ini kami harap bisa melapor ke kami ataupun ke KPU untuk di daftar kembali sebagai informasi KPU akan menetapkan daftar pemilih tetap pada 21 Juni 2023 mendatang bagi masyarakat dihimbau untuk mengecek kembali apakah sudah masuk dalam daftar pemilih atau belum dengan mengunjungi kantor kelurahan setempat atau melalui cek dpt online.kpu.go.id Dari Madiun, Gus Nanto, Garda TV Dari Madiun Badal我有 contohnya Terima kasih.